Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus Pasal 11 Yesus ke Yerusalem selaku Raja Yesus dan murid-muridnya sudah mendekati Yerusalem. Mereka sudah sampai di kota Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun. Ia menyuruh dua dari muridnya untuk melakukan sesuatu. Ia berkata kepada mereka, Pergilah ke kota yang kamu lihat di seberang sana. Ketika kamu masuk kota itu, kamu segera akan melihat seekor keledai muda yang terikat, yang belum pernah dinaiki orang. Lepaskan keledai itu dan bawa kemari. Jika ada yang bertanya mengapa kamu mengambil keledai itu, katakanlah kepadanya, Tuhan membutuhkan keledai itu. Ia segera akan mengembalikannya. Mereka berangkat dan menemukan keledai muda itu terikat di jalan dekat pintu sebuah rumah. Mereka melepaskan talinya. Beberapa orang yang berdiri di sana bertanya, Mengapa kamu melepaskan tali keledai itu? Mereka mengatakan seperti yang telah dikatakan Yesus kepada mereka. Mereka membiarkan kedua murid itu pergi. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus. Mereka meletakkan pakaiannya di atas punggung keledai, dan dia duduk di atasnya. Banyak orang meletakkan pakaiannya di jalan, sedangkan yang lain meletakkan daun-daun palem yang diambilnya dari ladang. Baik yang berjalan di depan maupun yang di belakang berseru. Pujilah dia, selamat datang. Allah memberkatinya yang datang dalam nama Tuhan. Allah memberkati kerajaan Bapak kita Daud. Kerajaan itu sedang datang. Pujilah Allah yang di surga. Ia masuk ke Yerusalem, lalu pergi ke pelataran bait. Ia memandang kesekelilingnya. Kemudian, karena sudah menjelang malam, ia pergi ke Betania bersama kedua belas muridnya. Yesus mengutuk pohon arah. Hari berikutnya Yesus meninggalkan Betania. Di perjalanan dia merasa lapar. Dari jauh dilihatnya sebatang pohon arah yang berdaun lebat. Ia pergi melihat apakah pohon itu berbuah. Tetapi setelah sampai di pohon itu, ia tidak menemukan buah, kecuali daun, karena waktu itu bukan musim buah. Ia berkata kepada pohon itu, Orang tidak akan pernah lagi memakan buahmu. Murid-muridnya mendengar dia mengatakan itu. Yesus ke pelataran bait. Yesus pergi ke Yerusalem dan masuk ke pelataran bait. Ia mengusir orang yang berjualan di tempat itu. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku penjual burung merpati. Ia tidak mengizinkan orang membawa sesuatu melalui pelataran bait. Kemudian dia mulai mengajar mereka. Ia berkata, Bukankah tertulis dalam kitab suci? Rumahku akan disebut rumah doa bagi semua bangsa. Dan kamu sudah mengubah rumah Allah menjadi tempat persembunyian pencuri. Imam-imam kepala dan guru Taurat mendengar itu. Lalu mereka mencari jalan untuk membunuhnya. Mereka takut kepadanya sebab sangat banyak orang yang kagum mendengar ajarannya. Malam itu ia dan murid-muridnya meninggalkan kota itu. Yesus menunjukkan kuasa iman. Besok paginya, Yesus dan murid-muridnya berjalan dan melihat bahwa pohon arah itu sudah layu dan mati sampai ke akar-akarnya. Petrus teringat akan peristiwa kemarinnya. Ia berkata, Guru, lihatlah. Pohon arah yang engkau kutuk itu sudah layu dan mati. Jawab Yesus, Percayalah kepada Allah. Yakinlah, Seandainya ada seseorang yang mengatakan kepada gunung ini, bangkitlah dan buang dirimu ke dalam laut. Jika tidak ada keraguan-raguan dalam hatinya, hal itu akan dilakukan baginya. Sebab itu, aku berkata kepadamu, apapun yang kamu minta dalam doa, kamu harus percaya bahwa kamu akan mendapatnya. Karena hal itu akan terjadi. Bila kamu berdoa, ampunilah orang yang bersalah kepadamu supaya Bapamu yang di surga mengampuni segala kesalahanmu. Jika kamu tidak mengampuni orang lain, Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni segala kesalahanmu. Pemimpin Yahudi meragukan kuasa Yesus. Yesus dan murid-muridnya kembali ke Yerusalem. Sementara ia berjalan-jalan di pelataran bait, ia didatangi imam-imam kepala, guru taurat, dan tua-tua. Mereka bertanya kepadanya, Dengan kuasa apa engkau melakukan itu? Siapa yang memberi kuasa sehingga engkau melakukannya? Yesus berkata kepada mereka, Aku akan menanyakan sesuatu kepada kamu. Jika kamu dapat menjawabnya, aku akan mengatakan berdasarkan kuasa apa aku melakukan itu. Apakah baptisan Yohanes berasal dari surga atau dari manusia? Jawablah aku. Mereka saling membicarakannya serta mengatakan, Jika kita mengatakan asalnya dari surga, ia akan mengatakan, Jadi, mengapa engkau tidak percaya kepadanya? Jika kita mengatakan itu berasal dari manusia, orang banyak akan marah kepada kita. Pemimpin-pemimpin itu takut kepada orang banyak karena mereka percaya bahwa Yohanes sesengguhnya seorang nabi. Jawab mereka kepadanya, Kami tidak tahu. Yesus mengatakan, Aku juga tidak mau mengatakan atas kuasa apa aku melakukan itu.